Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku bakal bikin review sunscreen dari Sombaymi Yang Eugenia Scene Mineral 100 Brightening Sun Cream Jadi buat temen-temen yang pengen tau gimana performanya dan gimana reviewnya Just keep on watching Oke jadi ini kemarin aku dikirimin langsung sama Sombaymi Terima kasih banyak Sombaymi Dan aku yakin banget banyak dari kalian yang udah tau Atau mungkin udah familiar Atau mungkin juga udah pake sama salah satu produknya dari Sombaymi Karena produk-produknya Sombaymi itu banyak banget review positifnya Dan banyak juga yang cocok Nah buat temen-temen yang pengen beli produk-produknya Sombaymi Kalian bisa cek di official shoppingnya mereka Yang aku cantumin linknya di description box Ini sebenernya gak cuman sun cream Tapi juga sebagai tone up cream Jadi kalau misalnya dipake dia ngebantu untuk mencerahkan kulit Menurut klaimnya sih menarik banget ya Dia ini sebagai mineral filter sunscreen Yang bisa membantu untuk melembabkan kulit Sama melindungi kulit dari sinar ultraviolet Dan hal-hal berbahaya dari lingkungan Tidak mengandung ekstrak yuja Atau citrus junos fruit Dan dipenuhi dengan vitamin yang bisa membantu Untuk mencerahkan atau meningkatkan warna kulit Menariknya lagi Di sun cream ini dia bebas dari 20 ingredients Yang tidak diperlukan di wajah Contohnya seperti alkohol, sulfat, paraben Dan juga mereka bebas dari silikon Dan aku bakal tunjukin lagi ke kalian teksturnya kayak gimana Nah ini dia teksturnya warnanya milky gitu Putih Putih susu Dan aromanya menurut aku kayak agak sedikit herbal Tapi ada heat of citrusnya Cuman bukan yang artificial gitu Jadi pas udah diaplikasikan Dia itu lebih ke lembut banget Kayak milky tekstur gitu Tuh Dan dia tuh walaupun physical sunscreen Bukan typical physical sunscreen yang lengket Yang bikin gak nyaman Ini itu hasilnya silky banget Dan cepet banget meresap Sama hasilnya itu matte Tuh Jadi gak ada lengket sama sekali Ini lembut banget di kulit Aromanya sih gak begitu menyengat ya Kalau misalnya dipake di tangan aku Nah ini dia hasilnya Ini yang udah dipakein, ini yang belum Jadi dia tone upnya tuh natural Bukan tone up yang bikin kulit abu-abu Dan ini bisa dipake di tangan Atau di kaki juga Jadi ini bisa dipake buat badan Oke jadi aku udah pake sunscreennya Dan ini langsung instant brightening Tapi gak bikin muka aku abu-abu sama sekali Jujur aku suka banget sama formulanya Dia ini physical sunscreen Tapi gak bikin berminyak atau lengket sama sekali Hasilnya tuh soft matte Jadi bukan yang matte bikin kulit aku kering Tapi bukan juga yang berminyak banget Jadi ini bener-bener di tengah-tengah Dan menurut aku masih bisa dipake untuk kulit yang kering Ataupun yang berminyak Terus yang aku lebih suka lagi Formulanya itu bener-bener meresap ke kulit Dan gak ada lengket sama sekali Jadi setelah ini mau dipakein makeup pun Masih aman banget Dan gak mengganggu sama sekali Karena biasanya beberapa physical sunscreen Yang pernah aku cobain itu Dia kalau misalnya dipake tuh bakalan peeling Dan dipakein makeup pun bakal mengganggu So far aku gak ada ngerasain efek yang gimana-gimana banget Kayak tingling Terus abis itu bikin kulit kering Atau ngerasa burning di area-area tertentu Gak ada sama sekali Jadi aromanya juga gak begitu mengganggu Aromanya menurut aku masih ditoleransi sama hidung aku Oke itu dia tadi review dari aku Buat si Somba ini Eugenia Sin Mineral 100 Brightening Sunscreen Jadi buat temen-temen yang pengen beli Bisa langsung aja ke Shopee-nya mereka Dan terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton video ini sampe habis And I'll see you guys on the next video Bye! Bye!